Salawat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Bapak-Bapak, Iblimu yang kami hormati Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan kegiatan Dagingan Teknis, Karalekal, dan OBEH Maksud dari kegiatan ini adalah Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah topat Dan jangkauan merah kerjaan topat Yang sebegini besar berada pada mata besar Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat Akan bergantung dengan berhadap hukum Perlindungan adanya peninggungan teknis menurut para rakyat Tujuan Agar akses kepada kepergianan masyarakat Khusus peradaan masyarakat miskin dan marginal Dapat terjangkau Sehingga keadilan dapat ditekatkan di benar-benar masyarakat Dasar hukum dari paksanaan kegiatan Pertama, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum Kedua, Pertempuan HAM nomor 30 tahun 2018 Tentang organisasi tata kerja Pemerintahan hukum dan hukum dan hukum dan hukum Ketiga, Surat keputusan Surat keputusan Kepala Kantor Milaya Kementerian Dukung dan HAM Nomor W310AN.05 tahun 2019 Empat, Kepala Kantor Milaya Kementerian Dukung dan HAM tahun 2019 Peserta Jumlah peserta dalam kegiatan yang teknik Sebanyak 50 orang Terdiri daripada Para lingkau, OBA Dan bagian hukum Sebenarnya pemerintah sama Narasungga Narasungga dalam kegiatan ini Satu, Kepala Kantor Milaya Kementerian Dukung dan HAM Yang kedua Bapak Charles Simago Sebagai proses Fakultas Hukum Universitas Andalas Enam Kegiatan ini dilaksanakan Selama satu hari Tanggal 23 April tahun 2019 Di awal Kepala Kantor Kepati Pasangan Demikian Lapan kegiatan Bintek pada hari ini Terakhir Kepada Bapak Asisten 1 Kami mohon Untuk membuka Ajaran ini secara resmi Terima kasih Wabillahi Pemikmah Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih